Ini untuk kementerian luar negeri ya? Iya, Pak. Dapat nilai berapa tadi? 404 kalau nggak salah. 404, agak. Teri kapan sih, Ade, kalau bisa mencapai yang 404 itu? Saya mainly berarti ini di taktik saya main di waktu. Jadi saya berusaha mengerjakan yang menurut saya sekat. Jadi tadi di bagian PKP, terus baru yang diperlukan itu terakhir-akhir. Terus, Ade, dengan sistem seleksi sekarang kan ada berbagai macam persyaratan. Menurut Ade memberatkan nggak sih? Sejauh ini sih nggak, karena rata-rata juga yang dibutuhkan untuk petaran sosial juga ya, misalnya vaksin kemana-mana, jadi kayak semuanya menurutnya standar. Oh, standar ya. Para Pan Ade, setelah seleksi SPL, apa cara pahala Pan Ade? Insya Allah, kita akan temui sampai nanti akhir proses diperhatikan dan diterima. Amin. Nah, terus kesannya terkait dengan aplikasi Cat, kuman? Saya, nggak jangan, tapi ya karena ini pertama kali gue sayang, tapi saya, apa ya, awalnya nggak mikir bakalan secanggih ini loh. Jadi saya sangat tenang ketika akan dimakai, nggak ada hambatan sama selalu, jadinya saya juga bisa selesai setelah waktu. Mengoperasikannya mudah nggak? Mudah sekali, Pak. Nah, saranan dari Ade untuk pengembangan cat ini apa? Sejauh, itu sih mungkin lebih sensitif kepada yang teman-teman dengan disabilitas aja ya paling. Sebetulnya kan kalau saya, saya bisa mengoperasikannya, tapi mungkin teman-teman yang disabilitas lain, mereka punya hambatan tersendiri gitu yang mungkin bisa lebih tinggi kembangkan. Memang, ini sudah diantisipasi. yang disabilitas memang ada satu alat tersendiri. Sudah ada alat tersendiri, sudah disiapkan gitu ya. Sarana dan peracara untuk disabilitas, kami dari tim Cat BKN ini sudah disiapkan. Selamat ya, Ade. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.